Halo kawan-kawan semua, apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik saja. Dalam video ini kita akan membuat cahaya putih yang berjalan di dalam teks. Oke, sebelum kita mulai, untuk yang belum subscribe, agar bisa subscribe, biar saya lebih semangat lagi untuk membuat video tutorial lainnya. Oke, langsung saja kita mulai. Setelah kamtasnya terbuka seperti ini, hal yang pertama kita lakukan adalah pembuatan teksnya. Kita klik menu annotation ini, pilih teks yang akan kita buat, kita drag ke bawah, panjangkan dulu teksnya, lalu atur teksnya, kita besarkan framenya, dan untuk frame teksnya kita fullkan saja ya, karena nantinya kita akan membuat teks yang sama, skala dan posisinya juga harus sama. Saya beri font dengan jenis neon. Terserah kawan-kawan mau kasih font apa, tapi untuk video kali ini saya memakai font jenis neon. Saya ubah dulu teksnya menjadi Papa Bro. Dan untuk warna huruf, merah. Untuk skala hurufnya saya berikan 200. Selanjutnya kita ambil teks lagi, tapi yang mempunyai frame putih ini. Tujuannya kita manfaatkan frame putih ini untuk cahaya putih nantinya. Teks di dalam frame ini kita hapus saja, kita bentuk menjadi seperti cahaya, kita atur kemiringannya juga. Warnanya kita ubah menjadi agak lebih putih. Rencananya cahaya putih ini kita gerakkan dari kiri ke kanan. Manfaatkan visual effect custom ini, kita drag ke bawah, ke bagian cahaya putih ini. lalu kita atur agar bergerak dari kiri ke kanan. Pertama, kursornya kita taruh ke sebelah kiri dulu. Lalu double click di tanda panah ini. Setelah berada di sini, cahaya putihnya kita geser ke kanan, ke arah akhir teks. Nah, nantinya akan bergerak seperti ini. Untuk kecepatan cahayanya, kita tambah menjadi dua kali lipat, biar lebih cepat. Selanjutnya, kita copy bagian cahaya ini. Kita posisikan agar pergerakannya berulang-ulang. Jadi, kita copy semuanya satu persatu, seperti ini ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selanjutnya kita buat teks lagi untuk menutup teks pertama ini dan efek cahaya ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dengan teks yang pertama tadi, teks Papa Bro hanya untuk huruf kita ubah warnanya menjadi warna biru, karena nantinya kita akan menghilangkan teks yang berwarna biru ini teksnya kita ubah lagi menjadi Papa Bro dengan ukuran yang sama, yaitu 200 untuk frame nya kita beri warna hitam selanjutnya untuk teks Papa Bro yang berwarna biru ini, harus kita hilangkan ya, dengan cara manfaatkan visual efek ini, lalu pilih remove color kita drag ke bagian teks Papa Bro yang paling akhir ini lalu kita hilangkan teks warna birunya, dengan cara klik disini lalu klik tanda pisau ini, dan arahkan ke teks yang berwarna biru ini kita tes oke, ini sudah berhasil ya oke kawan-kawan, saya kira ini sudah selesai tinggal kita ubah warna teks Papa Bro ini menjadi yang berbeda-beda jadi untuk selanjutnya, cukup diperhatikan saja ya semoga video ini bermanfaat dukung terus channel ini buat yang baru menemukan channel saya agar bisa subscribe biar saya lebih semangat lagi membuat video-video tutorial lainnya oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!